Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel Kodonus bersama saya Wadis Sabutra dan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya setting SSH di share hosting kalian yang bisa kita konekkan ke komputer secara langsung biasanya SSH ini dibutuhkan untuk apa kalau kalian yang sering otak-atik git, versioning atau kalian yang mungkin sering otak-atik Laravel butuh PHP Composer biasanya kita menggunakan SSH untuk command line di PHP Composer ataupun untuk git biasanya tidak banyak hosting yang menyediakan ini, tidak banyak hosting yang menyediakan layanan SSH ini dan seandainya kita activate pun SSHnya biasanya kita harus meminta izin ke administratornya untuk membukakan aksesnya, karena portnya biasanya tidak port 22 jadi portnya itu berbeda, jadi kita harus benar-benar minta ke share hosting providernya supaya membukakan portnya gitu ya dan ini biasanya tidak banyak yang menyediakan cuma hosting-hosting yang cukup mumpuni biasanya yang menyediakan ini karena dengan menyediakan layanan ini tingkat security-nya itu akan lebih gampang dibobol harusnya ya karena ada banyak sekali celah nah, cuma kalau misalkan hostingnya itu udah bagus biasanya yang menyediakan ini itu biasanya ya aman-aman aja gitu ya karena memang banyak yang dibutin juga oke sekarang kita akan coba lanjut ya disini hosting yang saya pakai itu hostinger kenapa saya pakai hostinger karena SSH aksesnya itu kita bisa pakai itu kayak SSH akses yang ada di provider hosting yang mahal-mahal ya nah jadi kebetulan saya hostingnya nggak cuma satu saya hosting ada banyak ada hosting di Bluehost ada hosting di Siteground gitu ya nah ada juga hosting yang di tempat lokal tapi yang di tempat lokal ini SSH aksesnya itu biasanya kalau kita minta itu kalau kita mau pakai gitu kita harus minta dulu kita harus minta buka aksesnya dulu nah kalau di hostinger ini dan provider-provider profesional lainnya itu biasanya SSH aksesnya itu bisa kita akses secara full dan mereka langsung kasih tahu ford-nya itu berapa dan cara connect-nya itu gimana gitu ya nah disini cara koneksinya itu gampang banget tinggal di SSH aksesnya ini kita allow dulu ya kita allow dulu SSH aksesnya nah ini perintahnya nanti buat SSH aksesnya nah nanti saya akan coba ajarkan gimana cara koneksinya nah cara koneksinya itu kita harus tambahkan si SSH public key-nya dulu ya jadi kita nggak bisa main connect gitu aja karena kalau kita connect-in langsung gitu biasanya dia nggak mau dia akan nolak dia harus ada public key-nya dulu yang dikonekkan ke server-nya nah disini cara connect-nya kita tinggal ketikan cmd aja di start menu ya cmd nah disini disini kita tinggal masukkan perintah seperti ini ya saya akan coba tambahkan terlebih dahulu untuk keygennya jadi disini saya akan coba SSH kemudian keygen gitu ya min t rsa gitu ya kemudian min c baru disini email kalian misalkan disini master video gmail.com nah disini kita perlu konekkan ya enter nah disini saya akan coba enter aja ya nah untuk yang disini saya akan coba enter aja nah passphrase-nya juga saya coba enter nah tadi sudah tergenerate nah SSH-nya ini adanya dimana nah ini kalau misalnya kita masuk ke start menu-nya ya ini biasanya adanya di C kemudian di users nah biar yang saya putar di nama users-nya ya dia adanya di SSH-nya disini nih nah ini ada yang .pub ini ya .pub file ya nah .pub file ini biasanya yang public nah yang public-nya ini kita coba masukin ke ininya ke hosting-nya ini nah ini kita coba klik kanan saya akan coba open with saya akan coba pakai notepad ya oke nanti dia tampilannya akan seperti ini ya nah ini tinggal kita copy aja nih ini tinggal kita copy ctrl-c gitu ya kita tinggal masukkan sini ctrl-v nah ini kalau ada masuk ya kita tinggal add tambahkan nah setelah kita tambahkan nah ini biasanya kita coba copy bagian yang ini ya copy bagian yang ini kita tekan ctrl-c terus kita coba masukkan ke command prompt-nya kita tekan enter aja nah disini kita tinggal ketikan yes nah disini kita sudah connect langsung nih sama hosting-nya nah kalau kalian lihat ini udah ada base kalau saya coba clear ya nah ini udah ada base 4.2 nah ini udah masuk dia kita coba git minv gitu ya git min-min version ya git min-min version nah gitnya sudah ada terus kita jalanin php composer ya composer misalkan apakah dia jalan nah composernya juga sudah jalan gitu ya jadi kalau misalkan kalian mau lakuin instalasi Laravel itu udah bisa disini nah disini kita coba ketikan ls gitu ya nah ini ada domains ada domains ada pabli ktml kalau misalkan saya cd domains nah ini nah ini ls ya ini lokasi dari domain-domain kalian gitu ya nah pabli ktml ini tempat untuk publish nantinya script kalian disini nah jadi cara settingnya mudah banget ya cara settingnya mudah banget dan ini biasanya kalau settingnya mudah kayak gini nih biasanya adanya di hosting mahal gitu ya kalau di hosting murahan atau di hosting yang kurang begitu bagus biasanya gak ada settingan SSL kayak gini ini akan kepake banget cuma ada kekurangannya kekurangannya itu kita masih belum bisa pake npm ya nah ini gak ada gitu ya npm gak ada node pun gak ada nah kalau misalkan ini bisa ada npm bisa pake node ya bisa pake node kita lebih enak lagi kita bisa setting group disana kita juga bisa main webpack disana gitu ya nah sayangnya ini gak ada gitu mungkin untuk prone end tidak direkomendasikan karena berat gitu ya node.js nya itu berat kalau misalkan kita pake library node.js nah dengan adanya composer sama git ini aja udah cukup menurut saya karena nanti kalian kalau misalkan pake git ya kalian bisa sinkronin yang di lokal dengan yang di hosting ini jadi kalian gak perlu upload manual gitu ya jadi nanti tinggal pull dan juga push dari git nya aja gitu ya nanti mungkin saya akan coba ajarkan di video selanjutnya oke oh iya bagi yang mungkin mau pesen si hostinger ini nah mungkin mau dapet harga yang lebih murah ya mau dapet harga yang lebih murah nah kalian caranya gampang caranya tinggal slash codeners ya supaya dapet harga spesial nanti tinggal tekan enter kenapa harus pake slash codeners tadi soalnya ada kode kupon yang udah kita generate kode kuponnya itu codeners nantinya itu akan berfungsi kalau misalkan dia dari link slash codeners itu ya nah disini kalian bisa pilih share hosting yang premium karena dia sudah dibuka untuk ss-aksesnya kita coba buka ya akses-aksesnya udah dibuka nah kita tinggal tambahkan ke card gitu ya ini saya ada di card tambahkan ke card nah setelah tambahkan ke card ini saya akan coba buka dulu ya kita biayanya itu segini ya biayanya itu segini kita pilih aja yang untuk satu tahun aja ya gak perlu yang kalau misalkan kalian mungkin punya dana lebih bisa pilih yang 4 tahun karena ini murah banget gitu ya cuma 1.200.000 gitu nah kalau misalkan kalian mungkin dananya terbatas cuma 500.000an nah mungkin bisa pake yang ini nah ini juga bisa dapet diskon lagi teman-teman kalian tinggal pakein kode yaitu codeners seperti ini ya kode kuponnya ya kita coba tambahin aja nah nanti dia akan berkurang nih harganya kalau misalkan kita coba hapus ya nah ini harganya 526.000 ya nah kalau misalkan kita tambahin lagi nih kode nurse kita klik gitu ya nah nanti dia akan berkurang ya lumayan lah berkurangnya gitu ya ini udah dapet hosting dengan fitur SSH udah dapet SSL juga nah terus juga udah dapet domain gratis gitu ya domain.com gratis jadi teman-teman dengan harga segini udah dapet hosting selama setahun dan juga domain setahun lumayan lah buat projekan kalian projekan-projekan freelance ya dan ini juga banyak sekali fiturnya fiturnya selain tadi itu fitur SSH nah Hpanelnya juga sangat mudah untuk digunain gitu jadi kalau misalkan kalian ke Hpanel ini Hpanelnya ya nah ini tuh sangat mudah buat digunain dia udah ada fitur untuk trackernya juga jadi kita bisa tahu kapan kita harus upgrade hosting kita gitu ya kapan kita harus pindah misalkan ke VPS mungkin ya nah karena disini sudah ada server trackernya selain itu juga supportnya juga sangat ramah dan cepat ya jadi kalau misalkan kalian punya masalah punya kendala supportnya itu langsung cepat tanggap disini bilangnya customer success nah selain itu juga selain Hpanelnya juga harganya juga terjangkau teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman beli itu dengan harga kurang dari 500 ribu rupiah tadi ya dengan harga kurang dari 500 ribu rupiah teman-teman udah dapetin fitur hosting premium gitu yang udah ada SSH nya resource nya udah dua kali lipat gitu ya dan ini juga kalau misalkan teman-teman pakai wordpress teman-teman bisa dapetin speed yang mantep gitu ya nah disini contohnya saya contohin ya ini saya punya bedah website.com nah ini pakai woocommerce biasanya kalau hosting-hosting abal-abal tuh kalau pakai woocommerce itu dia bakal kewalahan gitu ya bakal ngos-ngosan kenapa karena woocommerce ini terbilang berat ya nah disini tuh lancar-lancar aja bahkan cepat banget buat diakses nah kalau misalkan kita e2card kalau kita lihat ya e2card nah kita coba viewcard gitu ya nah dia tuh cepat banget gitu ya jadi kalau misalkan klien kalian ataupun customer kalian datang ke website kalian buat beli barang itu gak bakal lari ke website lain karena website kalian cepat diakses ini cepat banget buat diaksesnya nah selain itu juga kalau misalkan kita klik kanan terus kita coba inspect ya kita coba ke network disini saya coba pilih ya disini saya coba pilih online nya saya coba 3G nah di 3G pun dia masih cepat teman-teman jadi kalau misalkan kita lihat nah masih cepat padahal ini query nya lumayan ya kalau di woocommerce biasanya oke paling itu aja yang bisa saya sampaikan ya semoga dari sini teman-teman udah bisa lagi langsung setting ya ssa akses nya dan juga git nya juga nanti bisa langsung dipakai jadi teman-teman bisa lebih gampang buat develop nya oke sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati